Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Predator Lauk Oke, pada video kesempatan kali ini saya akan memberi makan ikan pikok bas saya ini yang ada di kolam ini, ini kolamnya ya, banyak sampahnya lihat ini banyak daun-daun ya, karena di atasnya itu adalah pohon mangga ya jadi daunnya banyak, lihat ikan pikok basnya itu, yang di belakang kura-kura itu dia sudah menunggu ya, dia sudah menunggu dan biasanya saya kasih makan itu adalah ini, ikan mas, nah ini ikan masnya oke, ini ikan pikok bas ini, dulu ini ada dua, dua ekor tapi sekarang tinggal satu ekor, karena yang satu ini, yang satunya yang ikan pikok bas oinoko itu, sudah mati dimakan kura-kura ini nih jadi kura-kura ini, disini itu ada ikan koi ya, disana tuh yang beraterak tuh yang warnanya merah, dan juga ada ikan pikok bas ya kalau misalkan dia tidak hati-hati, itu akan dimakan oleh si kura-kura ya jadi ini hidupnya terancam sebelumnya, tapi saya biarkan dan sekarang di kok bas itu dulunya kecil, sekarang sudah tambah besar ya ini sudah hampir sekitar mungkin 15-17 cm lah ya ini lihat nih, saya coba lempar ya makanannya dia sudah nunggu nih, dia sudah tahu saya akan memberi makan dia makannya sangat lincah sekali ya kita lihat, ini saya lempar ini ini, nih lihat, yang dekat lihat, sudah tuh langsung mana dia, tuh belakang dia ada ya sudah dapat dia ke belakang nah ini tuh, kalau di belakang ya jadi dia makannya memang seperti itu ya yang lain memakan kelet dia sendiri yang makan ikan emas ya saya lihat, dia mendekat lagi ya ini, mendekat lagi tuh dia udah mendekat lagi coba saya lempar lagi bagaimana reaksinya ini kura-kura aja sebenarnya udah nungguin cuman kura-kura kan makannya kelet nah ini, saya lempar ke sini dia ngejar enggak oh, ya, buka-buka rekam saya lempar lagi ya, dia ada mana kayak gelap sih, kolannya gelap ya ini mana nih mana tadi dia kalau udah kenyang, suka ngumpet ya tuh, di belakang dia ngumpet nah, ada lagi nih saya lihat lagi coba saya lempar lagi dekat sini nah, ya kan santapannya mantap ya lempar yang warna ini deh yang warna emas yang warna merah biar kelihatan ini ini ikannya nih coba saya lempar lagi ke tengah kesini ya lemparnya ya set wow mantap ya memang ikan ini sangat lincah ya tikok bas ini ya mana lagi dia oh ada di bawah coba saya lempar lagi agak lihat ya nah ini dia saya lempar ke depan yang terang nih sini ini ikannya 2 kebas cuma 1 tetapi makannya lumayan sekali makannya segini dengan 5.000 gitu ya cuman makannya saya enggak tiap hari ya makannya paling sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya tiap hari tekor juga ini kalau yang lain kan pelet nih saya lempar lagi nih masih mau gak dia mau mendekat ya mendekat saya lempar ya teman-teman ya jadi ini biasanya saya setiap 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya saya kasih makan berupa ikan mas ya untuk ikan tikok bas monokulus ini ya kalau dari atas sih kelihatannya kayak mau jair ya ikannya ya sebenarnya kalau ikan-ikan yang ini kan kalau di aquarium terlihat bagus ya kalau di sini kan enggak terlihat di kolam saya kasih lagi deh kalau ini dia 2 hari sekali makannya setelah itu puasa lagi ayo wah udah mulai agak-agak agak lambat gerakannya ya berarti dia udah sudah juga sudah kenyang ya sudah mulai dia tidak mau saya lempar lagi deh set nah masih ya oke nah sisanya dikit ini saya kasih buat kura-kura saya deh yang di sini ya saya kasih buat kura-kura aja jangan banyak-banyak ini kura-kura ladu-ladu saya ini dia nah ini lagi-lagi saya juga makan ikan ya saya masukin aja nah udah biarin cuman makannya agak susah dia karena aku mau lalu biarin aja oke kita balik lagi mana tadi nah udah dia udah ke pojok ya tandanya dia udah kenyang udah di pojok dia oke teman-teman sampai disini dulu video saya tentang memberi makanan ikan tikok bas monopolis sampai jumpa di video selanjutnya salam ikan predator